Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sulit-sulidara Takkala kita membahas mengenai Heboh dari ceramah Profesor Moshe Sharun Ada tiga hal yang waktu itu Saya urai, yang pertama Adalah Mengaburkan Normativitas dan Historisitas agama Yang kedua, menilai Agama orang lain dari perspektif Agama Islam Dan yang ketiga adalah Begitu Penilaian itu Tidak sesuai dengan Idealisme Yang dibayangkan oleh Islam, maka ada Tuduhan pemalsul Nah, seperti Itu pula, ketika Banyak ulama Banyak pemikir Muslim, meskipun Tentu tidak semuanya Memahami Memahami kehadiran Agama lain Bagi Islam Dan tentu itu Hak setiap orang Beragama Memahami bahwa Satu-satunya agama Yang diri dari Allah Itu Islam Seperti yang dicatat Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Rehat 19 Inna dina Indalahil Islam Sesungguhnya agama Di sisi Allah Adalah Islam Dan itu Tentu benar Bagi orang Muslim Tetapi yang salah Apabila Mengukur agama Orang lain Yang memiliki Sejarah yang Berbeda Pandangan teologi Yang berbeda Dibayangkan Semuanya Seperti Orang Islam Memahami agamanya Misalnya Apa yang dikatakan Oleh Profesor Musesharun Bahwa Bagi Orang Muslim Islamisasi Sejarah Itu maknanya Adalah Semua Tokoh-tokoh Sejarah Dari Adam Sampai zaman Kita adalah Islam Ini Opini Islam Yang dikutip Oleh Profesor Musesharun Tetapi Faktanya Sudara-sudara Ini yang Sebetulnya Mau ditunjukkan Bagaimana Perspektif Islam Oleh Profesor Sarl Faktanya Bahwa tidak Semua Tokoh-tokoh Spiritual Dunia Itu menamakan Ajarannya Pada saat Dia hidup Itu yang penting Nabi Muhammad Membawa Agama Islam Dan nama Islam Itu sudah ada Pada zaman Muhammad Seperti tadi Ayat yang Dikutip Inna dina Indali Islam Tetapi Yesus Tidak Seperti itu Sekalipun Islam Membayangkan Yesus Tentu Seperti Muhammad Juga menamakan Agamanya Islam Musa Tidak Seperti itu Kita Tidak Cukup Hanya Bisa Menilai Semuanya Berdasarkan Islam Karena Apa Yahudi Dan Kristen Memiliki Perjalanan Sejarah Yang Jauh Lebih Panjang Ketimbang Islam Karena Itu Tidak Cukup Hanya Mengemukakan Argumentasi Teologis Benar Menurut Agama Islam Tetapi Bagaimana Harus Di Cross Cek Dari Agama Yang Kita Bahas Dalam Catatan Sejarah Seorang Yang Menamakan Ajarannya Itu Adalah Lause Seorang Pemikir Tiongkok Kuno Yang Hidup Tahun 604 Sampai Tahun 517 Sebelum Masai Yang Menamakan Agamanya Atau Ajarannya Tau Tau Atau Jalan Yang Kedua Adalah Seorang Pemimpin Agama Manidianism Dia Menamakan Agamanya Dengan Din Nuhra Dina Nuhra Agama Terang Dalam Bahasa Aramaik Mani Atau Manius Itu Hidup Tahun 216 Sampai 274 Setelah Masai Nah Jadi Kata Din Bahasa Arab Itu Paralel Dengan Bahasa Aramaik Yang Juga Dipakai Dalam Kitab Suci Agama Mani Dina Dalam Makna Religion Dalam Makna Agama Seperti Yang Kita Pahami Dalam Bahasa Indonesia Jadi Catat Yang Menamakan Ajarannya Dengan Nama Agama Pada Masa Hidupnya Adalah Mani Lause Menamakan Dengan Tau Sekalipun Kata Din Dalam Bahasa Arab Itu Paralel Dengan Bahasa Ibrani Din Tetapi Maknanya Berbeda Misalnya Dalam Doa Yahudi Dikenal Bahwa Adunai Hakatos Baruku Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Disebut Melek Yom Hadin Raja Hari Pengadilan Kata Ini Paralel Dengan Bahasa Arab Dalam Doa Al-Fatihah Yaitu Maliki Yaumidin Tetapi Maknanya Din Disini Pengadilan Bukan Agama Nah Ini Contoh Rumitnya Pembahasan Ilmu Agama Agama Dari sudut Pandang Sejarah Jadi Tidak Cukup Hanya Membaca Kitab Suci Kemudian Sejarah Dunia Kita Teropong Menurut Kitab Suci Agama Tertentu Tidak Bisa Seperti Itu Al-Quran Menyebutkan Misalnya Tentang Apa Dan Siapa Ibrahim Atau Abraham Tidaklah Ibrahim Itu Seorang Yahudi Dan Tidak Pula Dia Seorang Nasrani Bukan Pula Dia Nasrani Tetapi Seorang Hanif Yang Muslim Dan Dia Tidak Termasuk Dari Golongan Politeis Penyembah Berhala Jadi Perhatikan Apa Yang dikatakan Al-Quran Itu Benar 1000% Bukan hanya 100% Ibrahim Itu Bukan Yahudi Jelas Karena Kata Yahudi Itu Diambil Dari Nama Cicitnya Ibrahim Yaitu Yehuda Dan Tidak ada Orang Yahudi Yang menyebut Ibrahim Itu Seorang Yahudi Dalam Pengertian Agama Yahudi Begitu Juga Orang Kristen Tidak ada Yang mengatakan Ibrahim Itu Kristen Kecuali Dalam Kotbah Kotbah Normatif Misalnya Jadilah Kristen Abraham Jangan Jadi Kristen Loh Bukan Berarti Pada Jaman Abraham Sudah Ada Agama Kristen Ketika Pendeta Bicara Seperti itu Artinya Jangan Kamu Menjadi Seorang Kristen Yang Sifatnya Seperti Loh Tapi Hendaklah Kamu Menjadi Seorang Kristen Yang Sifatnya Seperti Ibrahim Bukan 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 Berarti Pak Pendeta Lagi Mengajarkan Bahwa Pada Jaman Ibrahim Ada Agama Kristen Nah Sekarang Kalau Ibrahim Bukan Yahudi Itu Pasti Bukan Nasrani Ya Lebih Pasti Lagi Karena Nama Kristen Atau Nasrani Itu Dikaitkan Dengan Yesus Orang Nasaret Atau Pengikut Yesus Yang Adalah Kristus Itu Wabat Pertama Masai Abraham Hidup Tahun 1900 Sebelum Masai Tentu Tidak Mungkin Beragama Yahudi Dari Agama Keturunannya Atau Dari Nama Dari Cicitnya Sendiri Begitu Juga Kristen Itu Wabat Pertama 1900 Setelah Abraham Nah Kalau Abraham Bukan Yahudi Yes Betul Abraham Bukan Nasrani Pasti Betul Apalagi Islam Apalah Pikir Yang Pertama Abraham Bukan Yahudi Bukan Nasrani Ini Historis Tapi Ketika Seorang Mengatakan Ibrahim Agamanya Islam Itu Ah Historis Karena Kalau Yahudi Seja Bukan Kalau Kristen Dari Abad Pertamanya Bukan Apalagi Islam Yang Lahir Dari Abad Ketujuh Ini Pengaburan Antara Historisitas Dan Normativitas Dari Agama Tadi Oke Sekarang Bagaimana Sesungguhnya Jejak Agama Yahudi Dan Kristiani Dalam Catatan Sejarah Saya Tidak Harus Mengutip Kitab Suci Saya Karena Anda Tidak Percaya Dengan Alkitab Saya Harus Mengutip Fakta Sejarah Yang Kita Sepakati Bersama Tidak 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 Membaca Kur'an Yang Percaya Cuman Islam Tidak Tidak Membaca Bibel Yang Percaya Cuman Kristen Dan Yahudi Untuk Perjanjian Lama Yahudi Untuk Perjanjian Lama Dan Baru Kristen Mari Kita Buka Caratan Sejarah Terlalu Banyak Data Data Sejarah Yang Sudah Dibukukan Antara Lain Misalnya Low Classical Library Ini Memuat Caratan Caratan Filosof Dari Abad Pertama Sebelum Masei Abad Ketiga Sebelum Masei Tulis Tanya Plato Aristoteles Seneca Pausanias Flavius Dosebu Sejarawan Yahudi Cornelius Takitus Sejarawan Romawi Semua Tercatat Disini Lengkap Dengan Terjemahan Bahasa Inggris Lalu Bagaimana Dengan Agama Yahudi Yang Pertama Tama Musa Tidak Pernah Menamakan Agamanya Tetapi Jangan Ini Dijadikan Rujukan Kalau Begitu Agamanya Musa Islam Malah Tidak Masuk Akal Kan Begitu Nah Kita Melacak Dari Sejarah Yudaism Sendiri Menurut Perbandingan Dengan Fakta Fakta Sejarah Sekular Prasasti Pertama Dan Tertua Di Luar Tentu Saja Yahudi Dan Kristen Ini Catatan Sejarah Sekular Yang Kita Jumpai Adalah Prasasti Fir'on Mer-Neptah Itu hidup Tahun 1205 Sebelum Masih Artinya Prasas itu Dikeluarkan Fir'on Mer-Neptah Ini Fir'on Setelah Jaman Keluaran Jadi Ini Setelah Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Di bawah Pimpinan Nabi Musa Dan Harun Diteruskan Oleh Yosua Baru Ditulis Prasasti Mer-Neptah Anda Bisa Melihat Di Musyum Nasional Kair Yasir Il Fikat Ben Firat Israel Sudah Tidak Ada Lagi Dan Anak-anak Keturunannya Sudah Binasa Berarti Pada Saat Mer-Neptah Itu Mengeluarkan Prasastinya Israel Sudah Tidak Ada Lagi Di Mesir Nama Yasir Il Yang Tidak Lain Bentuk Bahasa Mesir Kuno Atau Berhurup Heruglip Dari Israel Ini Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Mencatat Sejarah Yang Bersesuaian Dengan Prasasti Yang Ditemukan Di Mesir Kuno Ini Dan Bahwa Waktu itu Tidak ada Dalam kitab Torat Mulai Dari Sefer Barasid Sefer El Sefer Wahyikra Sefer Bamidbar Sampai Sefer Ele Hadibarin Mulai Dari kitab Kejadian Sampai Ulangan Tidak Ada Yang Mengatakan Musa Bersabda Sesungguhnya Aku telah Membawa Agama Islam Tidak 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 Antara Angan Angan Teologis Dengan Fakta Historis Nah Itu Artinya Apa Kata Yasiril Atau Kata Israel Dalam Bahasa Arab Atau Israel Dalam Bahasa Ibrani Itu Tidak Hanya Berarti Entitas Kebangsaan Entitas Kesuku Bangsaan Tetapi Keseluruhan Dari Komunitas Baik Itu Agama Maupun Komunitasnya Itulah yang disebut Dengan Israel Dan Nama Yahudi Memang Harus diakui Itu Baru Muncul Kemudian Prasasti Kedua Itu Prasasti Yang Ditemukan Di Yordan Prasasti Batu Moab Kira-kira Tahun 850 Sebelum Masih Dimana Disana Jelas-jelas Disebutkan Nama Raja Israel Setelah Jaman Raja Salung Setelah Jaman Nabi Sulaiman Dalam Bahasanya Umat Islam Ketika Israel Sudah Terpecah Menjadi Dua Israel Utara Yang Berpusat Di Samaria Dan Israel Atau Yehuda Selatan Yang Berpusat Di Yerusalem Dimana Dalam Prasasti Moab Itu Telah Disebutkan Tentang Nama Raja Israel Di wilayah utara Yaitu Omri Melek Israel Omri Raja Israel Karena Dalam Prasasti Ini Diperhadapkan Antara Penyembahan Terhadap Dewa Bangsa Moab Yaitu Dewa Kamos Yang Dihadapkan Dengan Tuhannya Orang Israel Ya Adunai Elohim Baruhu Yang Disebut Dengan Nama Yihawihah Disana Bacaannya Kita Tidak Tahu Seperti Apa Artinya Disitu Ada Kompetisi Keagamaan Dan Itu Tercatat Juga Dalam Alkitab Cuma Dalam Pandangan Alkitab Berbeda Dengan Visi Yang Diberikan Oleh Pihak Lawannya Bangsa Israel Yaitu Orang-orang Muab Perhatikan Tahun 850 Sebelum Masai Ditemukan Kata Yisrael Pada Karimat Omri Melek Yisrael Yang Berarti Entitas Kebangsaan Kenegaraan Sekaligus Tuhan Sembahannya Maka Dihadapkan Antara Kamos Diwa Kamos Dan Tuhan Bangsa Israel Yaitu Adunai Elohim Baruku Adunai Terberkatilah Namanya Terpujilah Namanya Lalu Ketika Bangsa Israel Menyebut Nama Raja Daud Tidak Hanya Dalam Alkitab Nama Itu Disebut Tetapi Ada Dalam Prasasti Teldan Yang Berasal Dari Kurang Lebih Tahun Yang Sama 850 Sebelum Masai Istilah Bed David Rumah Daud Yang Tidak Lain Adalah Wilayah Raja Daud Nah Baru Pada Masa Makabe Kira Pada Abad Kedua Sebelum Masai Ditemukan Catatan Pertama Bahwa Orang-orang Israel Mulai Menyebut Agama Mereka Katakanlah Kalau itu disebut Religion Tapi paling Tidak Menyebut Perilaku Hidup Gaya Hidup Mereka Ketika Berhadapan Dengan Kaum Hellenis Kaum Yunani Mereka Menegaskan Diri Sebagai Seorang Yahudi Nah Kata Yahudi Mulai Muncul Disana Jadi Kata Yahudi Itu Bergaya Hidup Seperti Yehuda Seperti Suku Yehuda Maka Muncul Kata Yahadud Yaitu Yudaism Sebagai Kontras Cara Hidup Gaya Hidup Yang Berbeda Dengan Kaum Yunani Atau Kaum Hellenis Jadi Jelas Memang Agama Yahudi Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Agamanya Dinamakan Seperti Itu Dari Jamannya Musa Apalagi Dari Jamannya Ibrahim Itu Tidak Betul Itu Catatan Sejarah Lalu Bagaimana Dengan Kekristenan Ibrahim Bukan Seorang Yahudi Sudah Saya Jelaskan Entitas Keagaman Yahudi Dan Perjalanan Sejarahnya Menurut Prasasti Di luar Alkitab Bagaimana Dengan Kekristenan Nah Yesus pun Juga Tidak Pernah Berkata Ikutilah Agama Kristen Ini Agama Yang Paling Sempurna Tidak Pernah Ada Terminologi Seperti Itu Hanya Muncul Pada Agama Manikianisme Yang Menyebut Agamanya Dinah Nuhra Agama Teran Dan Islam Tapi Tidak Pernah Muncul Pada Sosok Historis Musa Sosok Historis Dawud Sosok Historis Yesus Tidak Pernah Muncul Nah Karena Itu Jelas Sudah 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 Saya Pernah Membaca Tapsir Al-Qurtubi Tapsir Ini Berbicara Tentang Komunitas Kristen Awal Khususnya Yang Dikaitkan Dengan Paulus Nah Qurtubi Ini Menuduh Bahwa Paulus Yang Memasukkan Ajaran Kristen Itu Baru Abad Pertengahan Kan Munculnya Tetapi Karena Dalam Tapsir Tapsir Sebelumnya Paulus Itu Sudah Terlanjur Dijadikan Salah Satu Dari Kelompok Murid Yesus Yang Diutus Ke Roma Maka Al-Qurtubi Menulis Ada Dua Paulus Paulus Yang Pertama Paulus Pengajar Taukid Yang Diutus Nabi Isa Dan Paulus Kedua Adalah Paulus Pemalsu Ajaran Yesus Agama Taukid Yang Diajarkan Nabi Isa Katanya Itu Bertahan Sampai 81 Tahun Setelah Kenaikan Nabi Isa Kelangit Nah Sekarang Tinggal Dihitung Saja Catatan Sejarah Menurut Talmud Yahudi Menurut Flavius Josepus Menurut Takitus Banyak Ahli Yang Sejarah Abad Pertama Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Itu Disalibkan Pada Masa Pemerintahan Kaisar Tiberius Di bawah Wali negeri Yang namanya Pontius Pilatus Clear Jadi Sekarang Jadi Kalau Di dalam Alkitab Memang Tercatat Bahwa Pengikut Yesus Untuk Pertama Kali Misalnya Disebut Kristen Bahasanya Kristianos Dalam Kisah Rasul 11 Ayat 26 Ya Itu Memang Fakta Sejarah Begitu Juga Ketika Kisah Para Rasul Misalnya Masal 24 Ayat 5 Yang menyebut Bahwa Paulus Adalah Seorang Tokoh Dari Sekte Orang Nasrani Perhatikan Tiston Nasarayon Airesios Airesios Itu artinya Heresi Jadi Jadi Tubuhan Orang Di Luar Kekristenan Bahwa Paulus Adalah Pemimpin Heresi Nasrani Jadi Kata Ini Muncul Memang Setelah Jamannya Yesus Tetapi Memang Yesus Tidak Pernah Membawa Ajaran Agama Apalagi Agama Yang Namanya Islam Ini Sungguh Pola-pola Pikir Yang Ahistori Tidak Bisa Dicocokkan Dengan Sumber Sejarah Manapun Juga Nah Sekarang Bagaimana Paralel Dari Catatan Alkitab Bahwa Paulus Disebut Sebagai Pemimpin Sekte Nasrani Kira-kira Pada Tahun 90 Masih Orang-orang Yahudi Yang Mereaksi Penolakan Mereka Terhadap Kekristenan Mereka Melakukan Sidang Atau Muktamar Atau Konsili Di Kota Yamnia Letaknya Dekat Telafib Tahun 90 Masih Lalu Mereka Menambahkan Di dalam Doa Mereka Yang Dikenal Dengan Simoneh Esrek Delapan Belas Benediktus Delapan Belas Berkat Di dalam Delapan Belas Berkat Ditambahkan Atau Disisipkan Yang disebut Birkat Haminim Birkat Bagi Orang-orang Sesat Lalu Muncul Kata Nosrim Di sana Ini Tahun 90 Masih V H Nosrim V H Minim Kirega Yefedu Yimehu Mi Sefer Hakkayim Vi Im Sadikim Al Yiktab Hendaklah Orang-orang Nosrim V Haminim Orang-orang Sesat Yang lain Kirega Yefedu Yimehu Mi Sefer Hakkayim Segera Binasa Dan namanya Terhapus Dari Dari Sefer Hakkayim Kitab Kehidupan Dalam Catatan Kitab Kehidupan Bersama Dengan Orang-orang Yang Benar Vi Im Sedikim Al-Yiktab Dalam Catatan Orang-orang Yang Benar Itu Tahun 90 Masih Jadi Artinya Kalau 33 Waktu Yesus Disalipkan Dan Kemudian Naik Ke Surga Katakanlah Kalau Islam Tidak Percaya Kesat Penyalipan Meskipun Itu Fakta Sejarah Semua Clear Tidak Baca Kitab Yesus Disalip Katakanlah Kenaikan Ke Surga Tahun 33 Ditambah 81 Seperti Dugaan Al-Qutubi Tadi Berarti Ketemu Angka Tahun 114 Masih Baru Itu Ada Namanya Agama Nasrani Lah Ini Tahun 90 Fakta Sejarah Mencatat Bahwa Muktamar Yahudi Di Kota Yapni Sudah Menyebut Orang Kristen Dalam Kutukan Mereka Yang Mereka Sebut Sebagai Orang Orang Nosrim Atau Nesarim Atau Pengikut Yesu Dari Nasarim Nah Satu Angka Lagi Perlu Anda Cata Sebelum Tahun 114 33 81 Tadi Cornelius Tacitus Tahun 95 Ini Sebelum Tahun 114 Nama Kristen Sudah Muncul Di Sana Christianos Apilabat Autor Nominis Eus Christus Tibero Imperitate Per Prekurator Pontium Pilatum Suplicio Advectus Erat Kristen Yang Asalnya Dari Nama Orang Yang Disebut Kristus Telah Disalibkan Pada Masa Kaisar Tiberius Di Bawah Prokurator Kita Pontius Pilatus Jadi Jelas Sebelum Tahun 114 Menurut Hitungan 81 Tahun Pengikut Nabi Isa Dulu Masih Disebut Orang Muslim Baru Setelah Itu Ada Kata Kristen Ini Tidak Cocok Dengan Sejarah Tutup Lahal Kitab Tidak Usah Dibaca Kitab Fakta Sejarah Mencatat Takitus Seorang Sejarawan Romawi Alihukum Romawi Begitu Juga Dokumen Yahudi Yang Disebut Dalam Simuneh Esreh Yang Menambahkan Birkat Haminim Sudah Menyebut Kata Nosrim Sesuai Dengan Apa Yang Tercatat Di Dalam Kisah Rasul 24 Dan Sudah Menyebut Kata Christianus Christiani Bentuk Latin Dari Christianus Christianus Bahasa Latin Christianus Bahasa Yunani Dalam Catatan Takitus Telah Disebut Di Dalam Kisah Rasul 11 Sehat 26 Mari Kita Berpikir Secara Historis Karena Apa Fanatisme Itu Muncul Karena Orang Tidak Mengenal Pihak Lain Yang Berbeda Mari Kita Mengenal Agama Secara Historis Karena Apa Ya Seperti Sering Saya Sampaikan Sejarah Yang Penuh Bukti Adalah Mitra Bagi Iman Yang Penuh Bakti